Hai semuanya, welcome to my channel, nama saya Nurul, hari ini saya mau nge-review sebuah tripod yang baru saya beli Oh iya, tripod ini harganya cuma 40 ribu loh guys, penasaran seperti apa tripodnya? Simak terus ya Nah, ini dia tripodnya guys, naretnya Wifeng Langsung aja kita unboxing yuk Wah, ada pouchnya guys, bagus nih untuk dibawa-bawa Ini ada tripod headnya Yang ini ada U-Holdernya untuk tempat naruh handphone Nah, yang ini kaki tripodnya guys Panjangnya 35 cm kalau belum di-extend Sekarang kita pasang dulu kepalanya, kita masukin ke lubangnya, terus kita kencengin Nah, handle ini untuk mengatur posisinya Sekarang kita pasang kamera ya guys, di sini Ini bisa kita langsung pasang karena emang ada tempat bautnya Kalau untuk kamera kita nggak perlu pakai U-Holder karena emang ada tempat skrunya Jadi kita bisa langsung tempel di kepala tripodnya ini Bautnya kita kencengin dulu supaya kamera nggak jatuh ya Jadi make sure bener-bener terpasang Sekarang kita pasang U-Holdernya ya Caranya sama seperti tadi kita masang kamera Masukin aja ke dalam bautnya, terus dikencengin Nah, ini udah terpasang nih U-Holdernya Sekarang kita cobain taruh HP di sini Di sini ada indikatornya Untuk memastikan bahwa tripodnya udah berdiri tegak Jadi bola-bolanya tuh harus ada di tengah Untuk menge-extend kaki tripodnya Pertama kita buka dulu latchnya Setelah itu kita tarik Sesuai dengan panjang yang kita mau Setelah itu kita kunci lagi nih latchnya Supaya dia nggak balik lagi Oke Nah, yang ini juga dibuka latchnya Baru ditarik dulu sepanjang yang kita mau Oke Nah, kalau masih kurang panjang Di bagian sini kita bisa extend lagi Jadi kayak lehernya gitu Kita buka dulu screwnya Kita puter dulu bautnya Nah, setelah itu kita tarik Nah, ini lebih panjang lagi nih Kepalanya Habis itu dikencengin Nah, seperti ini nih penampakannya Kalau udah di extend Tripod ini kalau udah di extend Panjangnya kira-kira 107 cm Ya Tuh, lumayan tinggi loh Nah Ya, disitu bisa kelihatan bola-bolanya Harus berada di tengah Nah, disini kita bisa adjust ya Tingginya mau seberapa Tinggal di Naik turunin aja Lehernya Setelah itu dikencengin lagi Nah, kalau kamu mau ngelipat tripodnya lagi Pertama-tama kita buka dulu Latch-nya Semua latch-nya kita buka Setelah itu kita lipat Habis itu kita kunci lagi latch-nya Berikutnya kita buka dulu Latch-nya kaki yang di bawah Habis itu kita pendekin lagi Terus dikunci lagi Ya, begitu deh seterusnya Menurut saya Kalau dari kualitas bahannya Emang agak ringkih Karena ini terbuat dari plastik dan aluminium Jadi harus agak hati-hati Supaya nggak cepat rusak Tapi Buat kamu yang baru-baru mau bikin video Youtube Dan nggak mau keluar duit banyak Ini udah oke banget kok Karena menurut saya Tripod ini lumayan penting Buat ngevlog Dan bikin video tutorial Oke guys Sekian dulu reviewnya Semoga informasi yang saya berikan Dapat bermanfaat Buat kamu semua Oh iya Jangan lupa di like and subscribe See you Mua